oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua mengenai prakerja jadi teman-teman semua kemarin aku telah menginformasikan melalui komunitas channel youtubeku ya guys kalian boleh cek bahwasannya untuk upload foto ktp itu sudah lancar ya teman-teman tetapi masih ada juga beberapa teman-teman kita yang masih belum bisa ya guys nah kalau kalian masih belum bisa kalian bisa gunakan nih cara yang ada pada video aku sebelumnya ya teman-teman kalian tinggal cari aja di video-video aku disitu sudah ada ya guys bagaimana sih caranya supaya kalian bisa mengupload foto ktp dan insyaallah itu berhasil menggunakan cara itu ya teman-teman sebelum kalian update data diri kalian ya guys atau kalian nanti yang ingin mendaftar prakerja ini maka kalian harus tahu beberapa hal ya guys yang harus kalian tidak lakukan atau yang harus kalian hindari saat nanti kalian melakukan pendaftaran nah ini juga paling penting untuk teman-teman semua yang telah update data diri nah kalian ingat-ingat lagi apakah kesalahan ini kalian lakukan ataukah tidak oke sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya dan jangan lupa ya teman-teman di share ke teman-teman yang lainnya agar mereka mengetahui informasi ini dan itu merupakan sebuah kebaikan untuk kita semua terima kasih yang sudah subscribe oke jadi teman-teman seputar prakerja ya guys sekarang itu sudah berada pada gelombang ke-12 ya teman-teman pertanda bahwasannya gelombang ke-12 ingin dibuka itu yang pertama adalah adanya update data diri bagi teman-teman semua yang telah gagal yang kedua adalah percepatnya ya guys insentif dari prakerja dengan diselesaikannya gelombang paling akhir yaitu gelombang 11 jadi kalau semua sudah dituntaskan insentifnya yang teman-teman kita di gelombang 11 maka ya guys gelombang 12 pun atau prakerja batch pertama pada tahun 2021 ini bakal segera dibuka teman-teman nah jadi kalian harus tahu beberapa hal ini sebelum nanti kalian daftar prakerja ataupun buat teman-teman yang masih belum mengupdate data dirinya sebelum kalian update kalian harus mengetahui hal ini nah yang pertama itu adalah identitas kalian saat update data diri atau kalian saat mendaftar ya guys semua identitas kalian itu harus kalian sesuaikan dengan KTP baik di dalam KTP itu tidak sesuai dengan kenyataannya atau seperti namanya yang salah atau tanggal lahirnya yang salah maka yang kalian ikutin adalah yang di KTP maka solusi yang terbaik adalah setelah kalian mengisi data diri kalian harus melihat KTP lagi untuk mencocokkannya ya teman-teman harus semuanya itu sesuai jangan sampai kalian mendaftar ya guys ternyata yang ada pada KTP itu berbeda sehingga kalian dinyatakan gagal ya guys nah jadi kenapa yang gagal itu disuruh update data diri karena mungkin ada beberapa identitasnya yang masih salah alias tidak sesuai dengan yang ada di KTP pada saat kalian upload saat mendaftar prakerja oke terus yang kedua adalah mengenai upload foto KTP nah ini adalah yang paling penting ya teman-teman upload foto KTP adalah yang paling penting dan ini harus teman-teman ingat bahwasannya untuk upload foto KTP jangan sampai kecil size-nya ya teman-teman jadi size-nya usahakan itu 1 MB jadi memang bagus ataukah di atas 500 KB jadi statusnya itu harus di bawah 2 MB ya guys kalau bisa 1 MB ataupun di atas 500 KB ya teman-teman jangan sampai kecil sekali untuk size dari fotonya sehingga itu nggak terbaca ya teman-teman tandanya jika foto itu bagus ya teman-teman jika kalian zoom foto KTP-nya itu masih kelihatan jelas tulisannya seperti itu ya teman-teman nah itu faktor yang paling penting jadi untuk kalian yang update data diri itu kalian wajib perhatikan dulu size dari si KTP kalian nah jika memang 200 KB ataupun 100 KB itu pasti buram teman-teman semua nah jadi sekarang karena udah lancar untuk upload foto KTP-nya mau kalian yang size KTP-nya 1,5 MB pun itu bisa seperti itu ya teman-teman nggak perlu lagi kalian kecil-kecilkan seperti itu itulah beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya terus yang selanjutnya adalah setelah nanti kalian mengisi semua data diri dan kalian ingin klik submit ya guys kalian tonton video aku yang sebelumnya itu aku telah bahas bagaimana cara memunculkan tombol submitnya jika kalian ingin update data diri menggunakan handphone seperti itu ya teman-teman nah jadi kalau udah kalian submit maka langkah selanjutnya adalah nanti bakal muncul sebuah pernyataan jadi pernyataan yang paling penting yang pertama itu adalah apakah saat ini anda menganggur nah jika iya jawab iya jika tidak jawab tidak isilah sesuai dengan kenyataannya ya teman-teman nah jadi semoga ini bermanfaat kalian pahami aja beberapa hal yang harusnya tidak kalian lakukan yang paling penting adalah jangan sampai upload foto KTP dengan keadaan size yang sangat kecil ya guys minimal itu 500 KB ya teman-teman ketika di zoom itu masih terlihat tulisannya dan jangan sampai buram jangan sampai ada pantulan cahaya ya teman-teman intinya itu terbaca semua seperti itu nah jadi semoga video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya jangan lupa di subscribe di like dan juga di komen terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati